Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku Hai semuanya, balik lagi di channel youtube Citra Ayudia Di video kali ini seperti yang kalian lihat di thumbnail Jadi aku mau buat video, tutorial, atau review masker alami Bye, google search lagi Yeay Oke, sebelumnya, buat kalian jangan lupa di subscribe Terlebih dahulu channel Citra Ayudia Di like, di komen, dan di share videonya Ditonton terus sampai habis Jangan di skip videonya Oke guys, di video kali ini seperti yang kalian lihat di thumbnail Jadi aku mau buat video review atau tutorial masker lagi Dan kali ini bahannya itu cuma satu doang guys Jadi cuma satu bahan doang yang bakal aku pakai di video masker kali ini So, buat kalian kira-kira apa ya bahan masker kali ini Ya, tentunya kalian pasti sudah tahu ya Tadaaa, disini aku udah punya minyak kelapa Ini adalah minyak kelapa asli, murni, dan ini susah banget dapetinnya guys Karena memang harus dibikin dulu Nah, jadi aku bakal pakai si minyak kelapa ini buat di muka aku Oke, dan guys gak ada pakai campuran bahan yang lainnya Cukup pakai minyak kelapa aja Karena minyak kelapa aja tuh udah banyak banget fungsinya dan bagus banget manfaatnya buat kulit wajah Jangankan buat kulit wajah Ini tuh pastinya kalian udah tahu juga Bagus banget buat lulur, buat minyak pijit Oke, sekarang aku mau langsung aja pakai muka aku Dan by the way, ini muka aku udah bersih Udah aku cuci sebelumnya ya guys Sekarang mau langsung aja aku pakai Nah guys, karena disini gak ada pakai campuran atau dikasih apapun ya Jadi yaudahlah, sekiranya aja lah makanya gitu ya Nah, kalau untuk makanya sendiri tuh kalian bisa pakai tisu kering Atau kalian bisa pakai kapas buat di tap-tap ke wajah Atau juga bisa pakai kuas masker Nah, berhubung disini aku gak punya kapasnya Karena kehabisan kapas Jadi disini aku pakai kuas masker aja Tuh Mau langsung aku pakaiin ke muka Bismillahirrahmanirrahim Waaw Baunya emang bener-bener bau kelapa guys Kelapa sangrai kalian tahu kan Nah, kayak gitulah baunya Enak banget guys Minusnya pakai kuas gini tuh dia ngalir gitu loh guys Tuh Mungkin kalau pakai kapas dia bisa kita tap-tap gitu ya Dan gak bakal ngalir Ini karena pakai kuas Jadinya minyaknya tuh ngalir guys Baunya enak banget guys Bener-bener khas bau kelapa Kalau kalian mau campurin yang lain-lain Mungkin boleh ya Aku belum dapet artikel yang minyak kelapa dicampur dengan bahan lain Aku udah dapet dibaca di beberapa artikel Tiga artikel itu minyak kelapanya pure Gak pakai apa-apa Jadi bener-bener minyak kelapa murni asli Diolesin ke wajah seperti ini Nanti aku bakal cari deh Kira-kira ada gak ya Pakai campuran gitu Sudah Kelihatan kan Di kamera Tuh udah glowing banget muka aku ya Udah berminyak banget Wow Nah ini Kalian harus Bener-bener bilasnya yang bersih banget guys Karena kalau gak bersih Bakalan Gatel setelah makainya nanti guys Karena ini aku udah Pemakaian keempat kali ya guys Sebelumnya aku udah pernah pakai Cobain ini Pengen tau gitu Kalau cuma sekedar dibersihin gitu aja Dibilas Ada efek atau enggak Ternyata gak tau setelahnya Tapi kalau bersihinnya bener-bener bersih Kayak di Setelah dibilas Terus aku diemin dulu kan Nanti setelah itu baru dibersihin pakai facial wash Baru enak Tuh ngalir ke bibir Oke sekarang udah rata Pakain ke wajah Dan dia ngalir-ngalir gitu Gak apa-apa Sambil nunggu 10 menit ini Aku mau jelasin manfaat dari Si masker minyak kelapa ini Seperti yang orang banyak tau ya Minyak kelapa itu sangat bagus buat kulit Ya buat badan Banyak dipakai buat pijit kan ya Ini tuh fungsinya buat melembabkan yang pertama Jadi cocok banget Bagus banget buat kulit wajah Atau kulitnya yang kering Burikan Cocok banget pakai si masker Minyak kelapa ini Nah selain buat kulit kering Ini juga cocok banget untuk Melindungi kulit wajah dari dehidrasi Ya Jadi Bagus banget guys Selain itu buat melembabkan yang pastinya Ya Karena di dalam minyak kelapa itu ada kandungan Asam lemak yang baik dan bagus buat Perawatan kulit wajah dan kulit tubuh So Aku mau nunggu ini dulu sampai 10 menit Setelah itu nanti baru dibilas Oke Sudah 10 menit sekarang aku mau bilas dan kita lihat ya nanti review dari aku seperti apa Oke guys sekarang aku udah selesai bilas mukanya Wow Oke ya Pokoknya kalian pastikan setelah pemakaian masker minyak kelapa ini Bener-bener harus bersihin banget bilasnya guys Karena kalau nggak muka kalian sangat berminyak banget Oke Nah ini aku bilasnya tuh dua kali Pertama aku pakai air dingin ya guys Pertama pakai air dingin Setelah itu aku bilas lagi pakai facial wash Dan aku siram pakai air hangat Nah Ini walaupun udah Walaupun udah aku bersihin pakai facial wash Muka aku tuh tetap berasa lembut banget dan berasa Masih berminyak gitu loh guys Tapi bukan berminyak yang Kayak yang Berminyak berat banget gitu Enggak Enak banget Lembut Terus mukaku Lembab juga Dan ini guys Aman dipakai setiap hari Ya Atau Kalian bisa pakai seminggu Berapa kali lah Terserah kalian Setiap hari juga nggak apa-apa Sebenernya pakai ini guys Cuman Kalau memang ada Apa ya Setelah pemakaian ini Ada reaksi yang Sekiranya Buat muka kalian Nggak nyaman Jangan diterusin Takutnya Sensitif dan nggak cocok di muka kalian Nah ini kalau di aku Aku bener-bener nggak ngerasain apapun Kayak nggak ngerasain perih Gatel atau apapun Jadi Enjoy-enjoy aja selama pemakaian Dan ini udah dibersihin juga Muka aku rasanya enteng banget Dan yang paling aku rasain di muka aku adalah lembab Serta lembut Itu guys Begitu Enak banget Ya Jadi ini aman dipakai setiap hari Dan paling PR-nya adalah Susah nyari minyak kelapanya Ini pun aku dapetnya dari mertua Dia yang kasih dan dia yang cari Guys Begitu Kalau mau cari yang asli Sendiri aku tuh susah Mau nyarinya kemana Jadi ini dapetnya dari mertua aku So ini bagus banget Guys Kalian bisa cobain di rumah Kalau yang punya Boleh dipakai ya Ini tuh bagusnya tuh Pakainya sebelum tidur Jadi Sebelum tidur Maskeran dulu pake ini Setelah itu nanti Kalian bilas Pake facial wash juga Kalau mau pake Skincare atau yang lain Juga boleh Tapi kalau nggak juga Nggak apa-apa Oke Bener-bener Berasa lembut banget Muka aku guys Kayak yang soft Banget gitu Ngerti nggak sih kalian Soft banget Kalau dipegang gitu loh guys Ya Kayaknya cukup sampai disini Tutorial dan review Masker minyak kelapa By google search Kali ini semoga bermanfaat Buat kalian So kira-kira aku bakal bikin Tutorial Masker alami apalagi Kalian tunggu aja videonya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye